Halo gengs, nama aku Erwin dan di video kali ini, seperti biasa aku bakalan ngerekomendasiin handphone lagi Handphone yang akan aku rekomendasi sekarang yaitu yang memiliki layar fullscreen dengan bezel tertipis Yang paling murah di akhir tahun 2021 ini Oke jadi langsung saja ini dia, 6 handphone fullscreen bezel tertipis paling murah akhir tahun 2021 Sub indo by broth3rmax Sebagai mana seri Galaxy M sebelumnya, Galaxy M11 juga mengunggulkan baterai berkapasitas jumbo yakni 5000 mAh Berbeda dengan dua seri M yang sudah dirilis sebelumnya, yaitu Galaxy M21 dan M31 Ponsel ini memiliki layar yang berbeda Layar Galaxy M11 dihiasi dengan lubang punch hole yang diletakkan di bagian kiri atas ponsel Berbicara soal layar, Galaxy M11 didukung layar berbentang 6,4 inci dengan resolusi 1080 x 2340 pixel dan panel TFT Ponsel ini juga dilengkapi dengan tiga kamera di bagian punggung Modul kamera terdiri dari kamera utama 13MP, Ultra Wide 5MP dan Depth Sensor 2MP Sementara kamera depannya beresolusi 8MP Galaxy M11 dipersintai sistem on chip Snapdragon 450 yang dipadu RAM 3GB dan internal 32GB Dengan baterai bongsor sebesar 5000 mAh, Samsung turut menyertakan dukungan pengisi daya cepat 15W Smartphone entry-level Infinix Hot 10 resmi diluncurkan Infinix Hot 10 memiliki chipset Helio G70 dari Mediatek yang dirancang untuk gaming Spesifikasi lainnya untuk mendukung pengalaman gaming pada Infinix Hot 10 Seperti layar dengan luas 6,78 inch punch hole display Selain untuk kegiatan gaming, Infinix Hot 10 juga sudah dibekali dengan AI Quad Camera Yang resolusinya terbilang rendah jika dibanding dengan kebanyakan smartphone di pasaran Konfigurasi kamera belakang adalah 16MP wide PDAF, 2MP makro, 2MP depth dan QVGA low light sensor Sementara untuk kamera depan memiliki resolusi 8MP wide angle Selain itu, untuk mendukung aktivitas bermain game Infinix Hot 10 memiliki baterai besar berkapasitas 5200 mAh Infinix Hot 10 resmi meluncur pada Rabu 12 Mei 2021 Ponsel itu tampil dengan layar lebih besar Spesifikasi Infinix Hot 10 sendiri belum jauh berubah secara keseluruhan dari para pendahulunya Infinix Hot 10 menggunakan layar seluas 6,95 inch dengan refresh rate 90Hz Infinix Hot 10 dipacu prosesor Helio G85 yang dibantu oleh RAM 4 atau 6GB Serta opsi ROM 64GB sampai 128GB Otak yang digunakan Infinix Hot 10 adalah Android 11 Handphone ini menggunakan baterai berkapasitas 5000 mAh Note 10 hanya memiliki 3 kamera belakang dengan kekuatan 48MP dan 2 kamera 2MP Ada pun untuk kamera selfie-nya beresolusi 16MP Tekno Mobile Pandor smartphone asal Cina resmi merilis ponsel murah Spar 7 Pro di Indonesia Ponsel ini hadir dengan layar IPS LCD 6,6 inci dan resolusi HD Plus 720 x 1600 pixel Terdapat punch hole di pojok kiri atas layar untuk menyematkan kamera selfie 8MP Kamera depan memiliki fitur Smile Snapshot dan AI Portrait Lalu 3 kamera utama ditempatkan di bagian belakang ponsel yang dibungkus dalam sebuah wadah berbentuk persegi panjang melengkung Ketiga kamera itu masing-masing memiliki resolusi 48MP, 2MP dan QVGA Serta dukungan fitur Super Nike Shot Masuk ke sektor mesin Tekno Mobile menjejalkan Spar 7 Pro dengan prosesor Mediatek Helio G80 Dan dukungan RAM hingga 6GB Sistem operasi yang diberjalan di smartphone ini adalah Android 11 Dibandingkan dengan pendahulunya Redmi 9 Redmi 10 membawa peningkatan dari berbagai aspek Salah satu diantaranya adalah aspek kamera Redmi 10 dibekali dengan kamera utama beresolusi 50MP Kamera tersebut disertai 3 kamera lain Yang terdiri dari kamera ultra-wide 8MP Kamera makro 2MP dan kamera depth sensor 2MP Di bagian depan Redmi 10 memiliki layar IPS LCD berbentang 6,5 inci dengan resolusi 1080 x 2400 pixel Dan dilapisi kaca pelindung Gorilla Glass 3 Layar tersebut telah mendukung refresh rate hingga 90Hz Yang disertai dengan sebuah kamera selfie 8MP Di sektor dapur pacu Redmi 10 ditenagai dengan chipset Mediatek Helio G88 Yang dikombinasikan dengan dua pilihan RAM dan penyimpanan Yakni 4x64GB dan 6x128GB Salah satu kelebihan yang ditawarkan oleh Redmi Note 10S Terletak dari segi layarnya Yang sudah mengusung panel berjenis Super AMOLED seluas 6,43 inci Serupa dengan Redmi Note 10 regular Ponsel ini turut dilengkapi dengan 4 kamera belakang Yang disusun dalam modul berbentuk persegi panjang Ada pun konfigurasi keempat kamera tersebut Terdiri dari kamera utama 64MP Kamera ultra-wide 8MP Kamera makro 2MP Dan kamera depth sensor 2MP Di bagian depan Xiaomi turut menyematkan lubang punch hole Yang memuat satu kamera selfie 13MP Redmi Note 10S ditenagai dengan sistem on-chip khusus gaming Mediatek Helio G95 Yang dipadankan dengan 2 pilihan RAM dan storage Yakni 6x64GB Dan 8x128GB Nah itulah 6 handphone full screen bezel tertipis paling murah Spesial akhir tahun 2021 ini Gimana atletarik untuk membelinya? Sosoknya saling pembelian akan aku seletakan di kolom deskripsi Dan jika ada kritik ataupun saran dari kalian Silahkan tinggalkan di kolom komentar Baiklah sekian dulu untuk video kali ini Terima kasih yang udah nonton Aku Erwin Dan kita ketemu lagi di video Selanjutnya Bye-bye